selamat menikmati terutama untuk penetapan kadar abu sedangkan cemaran logam berat karena alatnya spektroskop, spektrometer AASnya tidak bisa diakses sendiri jadi kita hanya dapat datanya sedangkan caranya melakukan teknisnya itu tidak bisa karena itu dilakukan di lab terpadu jadi kita tidak punya akses untuk praktikum di sana kemudian untuk penetapan kadar abu hari ini sebenarnya awalnya kita rencanakan offline tetapi masalahnya adalah kita punya masalah listrik jadi tidak bisa kita lakukan sedangkan di lab fitokimia listriknya tidak cukup untuk tanur karena penetapan kadar abu kita perlu untuk membuat abunya untuk membuat abunya itu kita perlu alat namanya tanur yang kita panaskan kita perlu kemenasan tinggi suhu 800 derajat celsius jadi tidak bisa pakai oven tetapi pakai timur dan karena wattnya besar itu tidak bisa di lab tidak bisa di lab fiturnya dan tidak di lab yang di gedung BE karena listriknya belum siap jadi kita tidak bisa pakai oleh karena itu praktikum hari ini jadinya kita online-kan hal seawalnya kita rencanakan kan offline jadi ya oke sebentar saya jadi tujuan kita hari ini adalah Anda mengetahui cara standarisasi dari ekstrak yang Anda peroleh bagaimana prosedurnya melakukannya kemudian untuk tujuan mengetahui kadar abu dari ekstrak dan kadar semaran melokan berat karena tidak bisa Anda lakukan langsung jadi nanti Anda mengolah data tetapi tetap saya akan jelaskan cara kerja yang harus dilakukan pertama alat-alat yang Anda perlukan kalau Anda ingin menetapkan kadar abu kadar abu berarti Anda butuh alatnya yang dipakai untuk memijarkan itu namanya tanur ya tanur karena pada saat memijarkan kita pakai suhu tinggi jadi kita harus tempatkan ekstrak itu di wadah yang tahan suhu tinggi ya 800 derajat celcius maka kita pakai alat yang namanya krus ya krus yang kalau minggu lalu sempat ya rasanya saya tunjukkan ya bentuknya krus itu seperti apa yang dari porselin nah ya minggu lalu ya nah itu alatnya jadi kita tidak pakai botol timbang karena kan botol timbang tidak tahan pada suhu sekian jadi kita pakai namanya krus ya kemudian untuk penetapan kadar logam berat itu kita pakai spektrometer serapan atom atau A ya kemudian kita langsung ke cara kerja untuk penetapan kadar abu total maka yang perlu Anda lakukan adalah di prosedurnya Anda timbang seksama 2-3 gram bahan uji ekstraknya ya kemudian Anda masukkan ke dalam krus silikat yang telah dipijarkan jadi krus silikatnya ini ditara dulu dipijarkan dan ditarah artinya sehingga apa namanya tidak ada sisa-sisa air dan sebagainya di krus silikatnya jadi itu kita harus timbang dan harus kita timbang dulu krus silikatnya ya jadi sebenarnya tidak mesti dipijarkan Anda taruh aja di oven ya kemudian Anda tarak ya untuk menghilangkan sisa-sisa air dan sebagainya ya Anda tarak Anda dapat berat krusnya kemudian Anda masukkan 2-3 gram bahan uji ekstrak ke dalam krusnya kemudian Anda pijarkan pijarkan perlahan-lahan ini memakan waktu kurang lebih 4 jam jadi proses pemijarannya itu kurang lebih 4 jam ya hingga arangnya nanti habis ya arangnya habiskan dia akan jadi abu ya arangnya habis dia akan jadi abu kemudian itu didinginkan ya didinginkannya dimana? di dalam desikator kemudian Anda timbang ya sehingga Anda akan dapat berapa bobot abunya ya jika dengan cara ini arang tidak dapat misalnya nih jika dengan cara ini sampai 4 jam Anda pijarkan arangnya ini tidak dapat dihilangkan ya Anda dapat tambahkan air panas kemudian Anda aduk sedikit kemudian Anda saring melalui kertas saring bebas abu ya kertas saring bebas abu itu gimana caranya itu sudah ada ya kita biasanya pakai kertas saring Watman yang ice free gitu ya jadi bebas abu ada keterangannya seperti itu kemudian kertas saringnya kita pijarkan beserta sisa penyaringan dalam krus yang sama kemudian masukkan filtrat ke dalam krus diuapkan dan dipijarkan hingga bobot tetap pada suhu 800 derajat celsius ya kadar abu totalnya dinyatakan dalam persen B per B ya jadi kita hitung berapa gram kita hitimbang berapa miligram abu yang kita peroleh kemudian di di apa namanya dibagi dengan berat bahan kunci awal yang kita dapatlah kita kadar abu totalnya berapa persen B per B itu ya jadi seperti itu prosedurnya untuk kadar abu total kemudian untuk kadar abu tidak larut sama dari proses yang pertama ini Anda kan dapat abu ya Anda dapat abu disini kan berapa jumlah abunya kan Anda sudah timbang kemudian untuk menghitung kadar abu tidak larut asam abunya ini dididihkan dengan 25 mili asam klorida NCR LP selama 5 menit ya di atas hot plate jadi kita akan pakai hot plate ya dengan hot plate kemudian setelah 5 menit Anda kumpulkan bagian yang tidak larut asam ya kemudian bagaimana caranya Anda saring ya dari hasil pekerjaan yang di kalimat ini ya Anda setelah didihkan 5 menit Anda saring melalui kertas saring bebas abu ya kertas saring yang dipakai adalah kertas saring bebas abu kemudian Anda cuci dengan air panas ya kemudian bagian yang tidak larut asam itu Anda pijarkan dalam krus berarti yang tertinggal di saringan ya hingga bobotnya tetap pada suhu 800 plus minus 25 derajat celcius jadi kadar abu tidak larut asamnya nanti Anda timbang kemudian Anda bandingkan terhadap berat bahan uji awal ya jadi kalau Anda pakai berat bahan uji awalnya adalah 2 sampai 3 gram bahan uji berarti pembaginya adalah misalnya Anda pakai 2 gram gitu ya 2 gram ekstrak yang Anda pijarkan pertama kali di poin A berarti Anda pembaginya adalah 2 gram oke kemudian untuk cemaran logam berat prosedurnya persis seperti yang ada tertulis di sini kita buat dulu larutan baku misalnya diambil salah satu contoh adalah penetapan kadar cemaran timbal karena ini yang paling paling sering kita analisis karena apa karena misal tanaman itu ditanam dekat dengan areal pemukiman atau jalan raya cemaran logam berat yang paling mungkin itu ada timbal dari asap kendaraan bermotor dan sebagainya kemudian nah sehingga itu yang kita cek jadi pertama dilakukan pembuatan larutan baku untuk BBNU3 ya BBNU3 BBNU3 kemudian pembuatan larutan seri timbal dan pembuatan perval kalibrasi baru pembuatan sampel uji nah sampel uji caranya gimana Anda mesti destruksi dulu sampel ujinya caranya ekstraknya Anda timbang sebanyak 10 gram kenapa 10 gram karena kalau Anda ingat nggak waktu kita mengerjakan destruksi kalau kita pakai terlalu sedikit kan kadarnya itu logam berat itu berada dalam jumlah yang mungkin sangat kecil ya kalau sampai jumlahnya besar kan ya nggak boleh dipakai untuk obat ekstraknya kita pakai jumlah ekstraknya sampelnya lebih banyak sehingga hasilnya nanti masuk dalam limit deteksi dan limit kuantifikasi alatnya jadi yang dipakai 10 gram nah Anda bayangkan kalau Anda sekarang sampelnya tinggal sisa berapa ya jadi sebenarnya untuk standarisasi ini kita butuh sampel yang banyak ya kalau kita pakai metode ini ya ekstraknya ditimbang 10 gram dan dimasukkan dalam krus porselin kemudian ini dilakukan pengulangan ya jadi dilakukan 3 kali berarti kita harus punya sampel 30 gram ya itu minimal krus porselin kemudian dipijarkan sehingga Anda dapat abunya di tanur ya kemudian pada temperatur awal yang dipakai 100 derajat celsius kemudian perlahan-lahan dinaikkan temperaturnya hingga diperoleh 560 derajat celsius dengan interval 20 jadi dinaikkan suhunya per 5 menit itu 20 derajat celsius kemudian setelah menjadi abu Anda ambil dari tanurnya Anda dinginkan dalam desikator dan prosedur selanjutnya seperti ini ini sedikit koreksi ini harusnya HNO3 asam nitrat 1N jadi ini prosedur selanjutnya kemudian setelah Anda destruksi sampel ujinya Anda dapat abunya kemudian baru Anda lakukan pembuatan sampel uji dan diukur absorbansinya pada dengan spektrometer AAS pada panjang gelombang 283,3 penghitungan kadar timbalnya sama Anda buat persamaan kurpa bakunya kemudian kadarnya Anda hitung sesuai rumus ini ada pertanyaan sampai di sini ada pertanyaan hasil untuk Anda bahas di baik untuk cemaran logam berat dan kadar abu itu sudah saya perlihatkan di OAS sudah saya munculkan di OAS coba Anda cek jadi di situ Anda tinggal buat persamaan kurpa bakunya untuk cemaran logam berat Anda buat persamaan kurva bakunya berdasarkan data yang diberikan kemudian Anda hitung ada yang ditanyakan dari kami rasanya belum ada ibu untuk saat ini oke belum ada saya minta maaf sekali adik seharusnya Anda bisa lihat tanurnya itu seperti apa tanurnya itu kecil mudah mudahan nanti saya minta Andi untuk fotokan atau coba kalian lihat di internet kita punya tanurnya kita punya hanya saja distrik kita belum siap karena itu butuh listriknya besar dan di Laufito itu tidak kuat listriknya untuk ya jadi jadi saya minta maaf adik tidak bisa lihat praktikum offline untuk topik ini jadi kita lakukannya adik menganalisisnya berdasarkan data yang diberikan atau hasil yang keluar tapi bila sudah sudah fix kita tidak bermasalah lagi dengan listriknya nanti adik bisa lihat atau adik bisa lihat itu di gedung BE ditaruh alatnya nanti bisa tanya Kak Undi yang di lab kita di lab fitokimia bisa minta tolong kak fotokan alatnya nanti bisa minta tolong ya biar tahu alatnya seperti apa terusnya kan kemarin sudah saya tunjukkan waktu minggu ada yang ditanyakan tidak ada adik jadi adik mau posttestnya lebih awal atau di kuasa saya setting jam 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 halo trabajo halo oh gak ada yang menyebut kemudiem adik minta perpanjangan untuk mumpul laporan dan hasil coba h laughter di UAS itu selesai perpakaian diminta dua hari ya mohon izin Ibu ya apa boleh Ibu post-testnya diundur menjadi jam 8 Ibu karena ada perkuliahan hingga jam 7 Ibu oke ya nanti saya ucapkan ya terima kasih Ibu untuk data yang perlu Anda olah di UAS kira-kira Anda punya pertanyaan mungkin sejauh ini belum ada pertanyaan Ibu ada oke oke kalau belum ada pertanyaan adik-adik maunya gimana nih mau saya buka Webexnya atau saya tutup nanti kalau ada pertanyaan atau kita mau ketemu lagi saya bukakan Webexnya atau mau tetap saya buka terserah adik atau mau saya bikinkan breakout room kalian bisa diskusi di masing-masing room gimana izin Ibu permisi ya ya karena tadi kormanya sempat gangguan sinyal jadinya mungkin untuk Webexnya bisa ditutup dahulu nah nanti apabila ada pertanyaan mungkin nanti kormanya bisa menghubungi Ibu apakah bisa Ibu oke ya oke enggak masalah ya jadi enggak usah enggak tidak saya bikinkan breakout room ya ya baik Ibu terserah kalau kalian minta nanti saya buatkan breakout room jadi setiap kelompok bisa diskusi di breakout roomnya bisa seperti itu pilihannya atau kalian bisa diskusi sendiri nanti kalau ada masalah kormanya silakan kontak saya saya standby ya selama kalian praktikum sampai jam berapa ini jam 4 ya saya standby nanti Ibu bukain lagi Webexnya nanti saya yang kedua ya berarti ditutup Webexnya ini gitu ya kalian diskusi sendiri gitu ya betul Ibu nah nanti apabila ada pertanyaan mungkin di tengah-tengah kami melakukan praktikum mungkin untuk korma bisa menghubungi Ibu nanti korma akan mengumumkan kepada kita begitu Ibu oke ya oke ya gak masalah ya masalah untuk saya ya oke seperti itu yang mana yang membuat kalian lebih mudah dan tidak menghabiskan portal kalian mungkin tidak semua dengan wifi saya mengerti gak apa-apa oke ya kalau gitu Webexnya saya tutup dulu ya jadi Anda bisa konsentrasi diskusi mau via WA dan Anda ketemu di mana ya nanti kalau ada yang perlu ditanyakan saya buka Webexnya lagi untuk semuanya ya kalau Anda ada yang gak mengerti gitu ya nanti tolong kormanya info saya ya makasih ya semuanya nanti karena Anda sesuai dengan request Anda nanti post-bestnya kita undur satu jam jadi jam ya oke selamat siang semuanya ya saya tutup ya baik Ibu terima kasih banyak selamat siang bro